Al-Fatihah Taujih dari Allah SWT kepada kita Menginformasikan ada tiga saksi hidup Yang harus diingat di hati kita, pikiran kita Apa saja tiga saksi hidup itu Yang pertama adalah Allah SWT Sebagaimana di Al-Quran disebutkan Alam taro'annallaha ya'alamumafis sama watimafil'ar Tidaklah kamu perhatikan, setengahnya Allah mengetahui Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Ketika kita pembicaraan tiga orang yang dirahasiakan Kecuali Allah SWT yang keempat Dan ketika kita berlima Allah SWT yang keenam Kecuali Allah bersama kita dimanapun kita berada Bahkan di surat Qob Dan sungguh kami menciptakan manusia Dan kami mengetahui Apa yang dibisikan di dalam hati kita Ini saksi yang pertama Yang kedua Bahwa bumi yang kita pijak Itu pun juga akan menjadi saksi Di surat Al-Jajalah disebutkan Di surat Al-Jajalah disebutkan Yauma izin tuhaddisu akhbaroha Nanti semua pada hari kiamat Yauma izin tuhaddisu akhbaroha Artinya akan menghabarkan Pada hari itu tuhaddisu akan menghabarkan Tuhaddisu akan menceritakan Akhbaroha habarnya Ketika kita tempat ini digunakan untuk kebaikan Pasti dia yauma izin tuhaddisu akhbaroha Akan bercerita tempat ini Ketika kita punya rumah Digunakan untuk amal soleh Maka itu pun juga yauma izin tuhaddisu akhbaroha Akan bercerita Tapi ketika rumah itu pun juga digunakan untuk maksyiat Maka itu pun juga yauma izin tuhaddisu akhbaroha Karena nanti bagaimana dasatnya Di yauma al-kiamah nanti Sebagaimana di surat Al-Takwir disebutkan Kata Allah SWT Apabila matahari digulung Apabila bintang-bintang berjatuhan Dan apabila gunung-gunung dihancurkan Waizal isharu utilat Dan apabila Unta-unta yang bunting Harta utilat akan ditinggalkan Waizal uhusuhusirat Apabila binatang-binatang buas dikumpulkan Kemudian setelahnya itu adalah Waizal biharu sujirat Apabila lautan meluap Waizal nupu sujuwijat Dan apabila ruh-ruh dipertemukan Waizal maudatu suilat Apabila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup Suilat akan ditanya Bi-aizan bin kutilat Sebab dosa apakah dia dibunuh Itu tentunya saksi yang kedua Kemudian saksi yang ketiga adalah Jasad kita Sebagaimana di surat Yasin ayat 65 Maka pada hari itu Mulut kita akan ditutup Kemudian tangan akan berbicara Tangan ini digunakan untuk Ketaatan kepada Allah Digunakan untuk Maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan bercerita Begitupun juga adalah Kaki sebagai saksi Maka itu tiga saksi hidup itu Yang pasti ini semua adalah Semua akan menjadi saksi Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Nanti di yaum al-qiaman hati Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh